Halo, kita ketemu lagi di Pelayanan Digital Perkanta Selabuhan Batu. Terima kasih buat penonton yang sudah menonton video-video kami sebelumnya. Terima kasih untuk para penonton yang juga sudah subscribe, sudah komentar, sudah membagikan video-video kami. Kali ini saya akan membahas satu topik yang relate dengan para alumni-alumni baru dari SMA atau SMK. Belakangan atau hari-hari terakhir ini kan kita sedang menghadapi pengumuman demi pengumuman. Orang-orang yang taman SMA, SMK yang berjuang untuk melanjutkan studinya. Nah, ada satu hal yang menarik. Seringkali setelah seseorang itu taman SMA, SMK, dia ingin studi lanjut. Atau bahkan sebelum studi lanjut, dia bingung apakah dia studi atau studi lanjut atau tidak. Secara umum memang kebanyakan pengen studi lanjut dari SMA. Lalu hal yang kedua adalah dia bingung, dia itu mau mengambil jurusan apa. Sebetulnya pemilihan jurusan ini dimulai dari mana sih? Apa yang menjadi dasar kita memilih jurusan? Kenapa kita harus berkuliah? Kenapa kita harus berkuliah? Nah, setiap orang tumbuh secara unik di dalam dirinya. Keunikan ini bersumber daripada personality, kepribadian. Di dalam kepribadian kita, kita ini punya pola-pola di dalam diri kita. Keunikan yang membuat kita punya minat tertentu. Punya kehasan tertentu di dalam cara kita berpikir. Cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Cara kita untuk menaksirkan segala sesuatu. Jadi, kepribadian itu adalah keunikan diri kita yang membuat kita ini berpikir, bertindak, atau berespons secara emosional dengan cara tertentu. Nah, kepribadian ini tumbuh sedemikian di dalam diri kita. Sehingga setiap orang akan memilih satu jalan, satu jalan masa depan yang sesuai dengan keunikan dirinya. Seperti yang saya katakan tadi. Sesuai dengan minat-minatnya, sesuai dengan bakat yang tumbuh di dalam dirinya, sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan-kemampuan di dalam dirinya. Itu yang menjadi bagian daripada kepribadian tadi. Nah, jadi sebetulnya ketika kita akan menentukan pilihan jurusan kuliah, yang pertama-tama itu harusnya yang kita pikirkan adalah jalan apa yang sedang kita tumbuh? Masa depan seperti apa yang kita pikirkan? Kita ini mau jadi pribadi yang seperti apa? Di bidang apa? Nah, untuk mengenali ini kita perlu melihat yang tadi, kepribadian diri kita itu. Jadi kepribadian diri kita itu, keunikan diri kita itu perlu kita kenali. Apakah kita misalnya ya, punya kecenderungan yang extrovert atau introvert? Kalau kita extrovert, kecenderungan kepribadian kita berarti kita orang yang senang ketemu dengan keramaian. Senang menjadi pusat perhatian. Senang bisa bicara dan diperhatikan banyak orang. Kalau kita ini introvert misalnya, kita senang berefleksi, kita senang berpikir, kita senang melihat ke dalam diri, kita senang kesendirian. Nah, dari kedua hal ini aja kita sudah mulai mempertimbangkan. Maka kelak, kita itu akan punya masa depan yang seperti apa? Pilihan kita, kita mau pekerjaan yang seperti apa? Begitu. Nah, itu hanya satu aspek tentang extroversion atau introversion misalnya. Ada banyak aspek-aspek kepribadian. Sehingga pertama-tama, kita ini perlu sekali mengenal kepribadian diri kita. Supaya kita mulai lihat. Dengan kepribadian-kepribadian seperti ini, kita sebetulnya lebih cenderung menjadi apa? Menjadi dokter, menjadi seorang apa ya? Menjadi saintis, menjadi seorang manager, menjadi seorang misalnya tenaga lab misalnya. Nah, lalu kemudian, kepribadian kita ini berkembang. Kepribadian yang berkembang ini akan diikuti dengan juga perkembangan minat-minat di dalam diri kita. Nah, perkembangan di dalam minat-minat ini mulai akan menunjukkan, kita minatnya ke arah mana misalnya? Lebih, yang secara garis besar misalnya ya. Lebih kepada ilmu-ilmu sosial, atau ilmu-ilmu pasti misalnya. Nah, kalau ilmu-ilmu alam misalnya, lebih spesifik mana? Lebih kepada biologi, atau misalnya kepada fisika, atau matematika, analis. Lebih spesifik lagi. Lebih kepada, misalnya, biologi. Biologi yang seperti apa? Kepada penelitiannya, kepada lingkungan, kepada pengembangan pengetahuan, kepada banyak berkembang. Sehingga, yang perlu sekali adalah mulai mengenal minat-minat yang tumbuh di dalam diri kita. Nah, ini pun kita bisa punya banyak sarana, tes, alat-alat tes yang bisa kita pakai untuk melihat minat-minat kita. Sehingga, makin spesifik. Jadi, kepribadian kita lebih cocok seperti apa, lalu diikuti dengan minat-minat kita yang berkembang ke arah mana. Biasa ini akan sejalan. Lalu, kemudian ada namanya nilai-nilai. Ada nilai-nilai. Di dalam proses pertumbuhan kita, kita mulai memiliki belief system. Lalu, memiliki belief system itu hal-hal yang menjadi keyakinan-keyakinan di dalam diri kita. Dan ini diikuti dengan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi, misalnya kalau ada tumbuh dalam sebuah keluarga yang terus-menerus orang tuanya akan mengingatkan bahwa yang utama adalah memberi kepada banyak orang. Tidak ada artinya banyak harta kalau kita ini tidak bisa memberi. Lalu, kemudian papa mamanya orang yang sangat memberi. Sehingga orang ini tumbuh di dalam satu perkembangan, menjadikan memberi itu menjadi sebuah nilai. Sehingga nilai ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam hidupnya. Nah, dia akan cenderung mengambil keputusan kalau itu bisa memberi. Kalau itu mengandung kebaikan kepada orang banyak. Nah, jadi saya ulangi kepribadian, punya kecenderungan tertentu, lalu minat-minat ke arah mana, lalu di dalam diri kita ada nilai-nilai, value yang tumbuh. Ketiga hal ini akan semakin mengarahkan kita. Kita akan cenderung menjadi seorang apa? Menjadi seorang apa? Apakah kita akan menjadi seorang pemimpin penggerak masyarakat misalnya? Apakah kita ini seorang yang sangat spesifik, pemimpin penggerak masyarakat dalam hal kesehatan? Nah, kalau begitu, kita akan memilih jurusan yang akan berkaitan dengan pemimpin penggerak masyarakat dalam hal kesehatan. Yang punya nilai misalnya, itu kan nilainya adalah bisa berdampak bagi banyak orang. Ada nilai kebaikan, bisa memberi. Maka kuliah yang tepat untuk itu misalnya adalah fakultas kesehatan masyarakat. Itu cocok sekali. Nah, atau misalnya kepribadian kita ini, kita orang yang extrovert. Kita senang sekali bicara, diperhatikan oleh orang banyak, kita punya kemampuan verbal, bahasa-bahasa yang bagus, begitu ya. Lalu kemudian kita punya minat untuk melihat keunikan orang-orang lain, gitu ya. Melihat banyak, melihat orang-orang dengan keunikannya. Kita tertarik tentang kemanusiaan, tentang pertumbuhan seseorang, lebih spesifik. Kita sangat tertarik melihat perkembangan anak-anak dan senang sekali kita ngobrol dengan anak-anak, didengarkan oleh mereka. Lalu kemudian kita punya value di dalam pertumbuhan, kita di rumah, kita berkembang, punya nilai value. Bahwa kita ini harus memperhatikan adik-adik, kita harus memperhatikan orang yang lebih muda, kita harus memperhatikan orang yang lebih lemah, kita harus memperhatikan anak-anak, begitu. Nah, kalau begitu, ketika kita tahu hal ini, maka kuliah yang cocok untuk masuk ke bagian ini adalah, mungkin kita, atau jangan kuliah dulu ya. Mungkin kita akan mulai menggumuli ke depan, kita menjadi seorang pemerhati kesehatan anak-anak. Apakah misalnya menjadi seorang konsultan, menjadi seorang psikolog anak, menjadi seorang konsulor anak, menjadi seorang pemerhati anak. Nah, kalau kita makin spesifik misalnya konsultan, atau psikolog anak, maka udah jelas kita akan mengambil kuliah psikologi, lalu nanti akan dilanjut S2 di bidang psikologi anak misalnya. Jadi, kebingungan kita untuk memilih jurusan-jurusan itu, seringkali adalah bukan karena kita ini gak tahu soal jurusan, gak tahu soal kampus, gak tahu soal studi lanjut. Tetapi tidak tahu tentang diri kita. Jadi, sebaiknya bagi setiap adik-adik yang mulai masuk SMA sekarang, mulailah digumulkan. Nah, bagi teman-teman yang terlibat atau dibina di pelayanan perkantas, di Persisten Labuhan Batu, kita sudah mulai ini. Jadi, sejak kelas 2 atau kelas 1 akhir, di semester 2, kita mulai mencoba untuk menolong adik-adik mengenali kepribadiannya, mengenali minat-minatnya, mengenali nilai-nilai dirinya, mengenali dirinya secara utuh. Lalu, kemudian ketika dia mengenali dirinya, dia akan mulai menggumulkan ke arah mana cocoknya, atau ke arah mana masa depannya. Lalu, setelah itu nantinya kita tolong untuk coba, coba di-explore dunia seputar itu. Misal, kalau dia makin jelas, bahwa telah dia menjadi seorang akuntan publik misalnya, atau seorang manajer. Nah, silakan explore dunia manajemen, dunia kepemimpinan, dunia perusahaan. Silakan, di-explore. Lalu, kemudian silakan di-explore kampus-kampus mana yang mempersiapkan manajer-manajer, pemimpin-pemimpin perusahaan. Lalu, silakan lihat kemampuan diri kampus mana yang cocok dengan hal itu. Nah, dengan demikian, kita semakin siap. Jadi, tidak ada lagi ketika Taman SMA, SMK bingung. Bingung. Mulai, eh, mau masuk ke mana? Mau pilih jurusan apa? Sehingga, mana dipilih, mana teman-temannya memilih lebih banyak, itulah yang dia ikuti. Mana, mana misalnya yang potensinya paling bisa masuk, yang penting kuliah labang, begitu. Nah, lalu kemudian, pergumulan yang lain misalnya adalah, ketika orang tuanya bilang, inilah, kamu kuliah inilah. Nah, tapi dia sendiri ngerasa, aku nggak mau. Nah, pertanyaannya nggak mau atau nggak sesuai dengan diri kita. Nah, kita menjadi bingung karena kita nggak mengenali diri kita. Karena itu, kita perlu mengenali. Sehingga ketika orang tua mengatakan, kamu jurusan dokter aja lah. Mak, sebetulnya ya, di dalam minat-minatku selama ini, aku mulai tertarik dengan hal-hal yang, apa ya, dengan hal-hal yang seni. Jadi, aku mulai tertarik dengan desain interior. Gimana ya, Mak? Gimana ya, Pak? Jadi, kita bisa berdiskusi. Karena kita mengenali diri kita. Ketika orang tua mengatakan, kamu kuliah jurusan kedokteran aja lah. Nggak mau aku, nggak suka aku. Tapi ketika ditanya, jadi kamu mau kemana? Ya, lihat nantilah, nggak tahu juga. Bukan begitu. Jadi, kalau begitu kan orang tua jadi bingung. Nah, dengan pengenalan diri yang utuh, dengan satu keyakinan bahwa kelak kita pengen menjadi seorang profesional di bidang apa? Di bidang arsitektur, misalnya. Ketika Mama, Papa kita bilang, kamu kuliah kedokteran aja ya. Kamu kuliah ekonomi aja ya. Rasanya tepat deh. Mama, lihat kamu suka hitung-hitungan. Nggak, Mak. Aku suka hitung-hitungan, tetapi aku lebih berminat hitung-hitungan untuk membangun sesuatu, misalnya. Jadi, mulailah mengenal diri kita. Nah, masalahnya Bang, udah telat nih, udah tamat. SMA-SMK, gimana nih? Gimana? Teman-temanku sudah pada kuliah, aku tinggal mencari nih. Kuliah yang mana yang cocok? Mulailah mengenal diri. Tidak lulus di perguruan tinggi negeri bukanlah akhir dari segala-galanya. Yang utama adalah kenali dirimu dan mulai cari tahu, kelak kamu akan menjadi apa. Saya akan menutupnya dengan pengertian yang secara Kristen begitu ya, secara teologis. Kerja itu adalah pilihan tempat di mana karunia-karunia yang kita miliki, sebagai kemampuan bawaan dan yang Tuhan berikan. Itu bisa maksimal dipergunakan untuk melayani orang lain. Jadi, kerja adalah suatu tempat di mana, suatu tempat atau pilihan di mana karunia-karunia dan kemampuan bawaan kita bisa menjadi maksimal untuk melayani orang lain. Nah, kalau begitu di dalam apa ya, di dalam pengertian yang teologis ini, yang Alkitabia, kita perlu mengenali diri kemampuan karunia kita. Lalu kemudian kita memilih tempat, kita buat pilihan di mana kelak kita bisa maksimal, memaksimalkan apa yang kita punya, melayani orang lain, supaya mereka bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati.